...presentasi papernya, gitu ya. Jadi, semoga paper dan presentasi tentang teorinya sama-sama baik, gitu ya. Baik, siapa yang hari ini presentasi? Kami, Pak, dari kelompok hutanan. Absen nomor 9, saya sendiri Anung Pramudia, Afan Gafan, Jiratulwa, Absen nomor 3, Tiara Rosanti, Absen 28, dan Geralddy, Absen 17. Mas Perlangan, saya lihat dulu Mbak Tiara, terus satu lagi. Mas Geralddy, Absen 17. Oh, Mas Geralddy, oke. Siapa ini Mas Afan, Mas Anung, Mas Geralddy, sama Mbak Tiara, ya. Oke, baik, silahkan. Baiklah, saya langsung ambil Ali, Pak, ya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, menjelang siang, teman-teman, teruntuk teman-teman yang lebih mengutamakan harapan daripada sarapan. Tak kenal, maka tak sayang. Kalau sudah sayang, tolong jangan dilupakan. Di sini kan pertama-tama kami dari kelompok hutanan untuk memperkenalkan terlebih dahulu masing-masing anggota dari kelompok kami. Kelompok kami beranggotakan empat orang, yaitu saya sendiri, Anung Pramudia, Absen nomor 9, selaku moderator. Kemudian ada Avan Gavar Vijratua, Absen nomor 3. Kemudian ada Tiara Arosanti, Absen nomor 28. Dan terakhir ada Geralddy, Absen nomor 17. Sebelum memulai presentasi pada pagi hari ini, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu aturan ataupun sesi-sesi yang akan kami presentasikan. Pada bagian ini, kami akan membagi menjadi tiga sesi. Sesi pertama, yaitu pengaparan materi, seputar tentang materi yang telah kami siapkan seputar kehutanan, kemudian dilanjutkan oleh materi akan hasil dari paper yang telah kami lakukan sejauh ini. Selanjutnya, diikuti langsung melalui sesi tanya-jawab. Setelah sesi tanya-jawab, akan ada sesi memberi waktu sejedah sedikit bagi kami untuk menjawab pertanyaan. Dan selanjutnya, review dari Bapak Gondi. Tidak usah berlama-lama lagi, baiklah, kami akan langsung memulai presentasi kami mengenai kehutanan. Ada pun materi yang pertama akan saya bawakan sendiri. Baiklah, pada materi yang pertama ini, kita berbicara seputar kehutanan atau hutan. Tinggal di negara Indonesia merupakan suatu negara yang memiliki jumlah hutan yang sangat dominan. Tercatat pada tahun 2019, itu terdapat 94,1 juta hektare hutan, yang mana ini lebih dari 50,1 persen wilayah daratan yang ada di Indonesia. Hal ini menandakan bahwa hutan memiliki peranan yang penting bagi bangsa Indonesia. Dan sedikit informasi juga, bahwa Presiden kita saat yang sekarang ini adalah Bapak Insinyur Haji Jokowi Dodo, itu adalah seorang lulusan dari Jurusan Universitas Gajah Maja, Jurusan Kehutanan. Hal ini menegaskan lagi bahwa hutan ini memiliki peranannya cukup penting. Sebelum mengenal lebih jauh apa itu tentang hutan dan bagaimana selup bulu tentang hutan, angka lebih baiknya kita mau mengenal dulu apa sih dalam hutan itu. Secara pengertian, setidaknya ada tiga hal dasar yang teman-teman harus mengetahui. Yang pertama yaitu adalah hutan. Apa itu hutan? Apa itu kehutanan? Dan apa itu kawasan hutan? Secara pengertian, hutan merupakan suatu kesatuan ekosistem berupa gambaran lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persepetuan alam lingkungannya. Yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Di sini sudah tergambar jelas bahwa hutan itu merupakan suatu lahan yang mana didominasi oleh pepohonan. Jadi apabila di daerah teman-teman memiliki suatu lahan yang disebut hutan tapi sudah tidak memiliki pohon lagi, itu bukan hutan namanya. Nah, yang kedua adalah definisi dari kehutanan. Teman-teman mungkin sudah akrab sih. Apa sih kehutanan itu? Kalau hutan tadi merupakan suatu objek atau lahan, sedangkan kehutanan ini ialah suatu sistem pengurusan yang bersangkut paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarkan secara terpadu. Jadi, kalau secara gampangnya, hutan itu adalah objeknya, sedangkan hutan ini adalah sistem yang mengatur objek tersebut. Selanjutnya, setelah dari hutan dan kehutanan, terdapat yang namanya kawasan hutan. Next slide. Nah, kawasan hutan ini, itu merupakan bagian dari hutan. Kenapa bagian dari hutan? Karena kawasan hutan ini ialah wilayah tertentu yang ditunjuk atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Jadi, apabila suatu daerah ataupun suatu hutan sudah ditetapkan oleh pemerintah, itu merupakan kawasan hutan, maka tidak boleh ada pengalih fungsian lahan atau sudah menjadi hutan yang tetap. Nah, di sini juga untuk lebih mudah mengetahui apa itu hutan, di sini sudah dijelaskan pada Undang-Undang No. 41 tahun 1999 bahwa ciri-ciri hutan ataupun suatu daerah itu disebutkan tadi seperti yang dijelaskan, memiliki suatuan ekosistem, memiliki kamparan lahan, sumber daya alam hayati yang melimpah, kemudian didominasi oleh pembohonan. Selanjutnya. Nah, pada kesempatan pada pagi hari ini, kami akan membahas sembilan kategori hutan, yaitu status hukum lahan, keadaan tumbuhan hutan, cara hutan terbentuk, tahapan pertumbuhan tegakan, komposisi jenis hutan, keadaan geografis dan ketinggian. Next slide. Iklim tempat tumbuhan, iklim tempat tumbuh, keadaan tanah, tempat tumbuh, dan fungsi hutan. Ada pun lebih jelasnya, saya akan menjelaskan pada slide selanjutnya. yang pertama, yaitu status hukum lahan. Status hukum lahan, di Indonesia itu, hutan itu terbagi menjadi dua, menurut status hukum lahannya. Yang pertama, ada hutan negara. Dan yang kedua, itu ada hutan hak. Hutan negara, itu adalah hutan yang tumbuh di atas tanah, yang tidak dibebani hak, atau dalam penuhnya, berada pada kekuasaan dari negara. Dalam hutan negara ini, terdapat yang namanya hutan adat. Hutan adat inilah hutan negara yang berada di wilayah masyarakat hukum adat. Apa sih bedanya hutan adat dengan hutan hak milik? Hutan hak milik, atau hutan hak. Hutan hak itu hutan yang memiliki suatu hak-hak atas tanah di atasnya. Seperti hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak guna hak milik. Sedangkan hutan adat ini, yaitu adalah hutan yang diserahkan kepada masyarakat hukum adat sebagai hak dari masyarakat hukum adat tersebut. Guna, apabila tidak diserahkan oleh masyarakat hutan adat tersebut, hutan itu akan lebih baik. Hutan itu akan, kerusakan hutan itu akan jauh lebih cepat. Jadi, apabila dilakukan, diserahkan kepada masyarakat hukum adat tersebut, hutan tersebut akan lebih mudah untuk menjaganya. Nah, setidaknya terdapat 65 unit hutan adat yang memiliki luas 35.150 hektare yang ada di Indonesia. Selanjutnya, hutan yang kedua, jenis hutan menurut status hukum lahan yang kedua, yaitu adalah hutan H. Hutan ini adalah hutan yang tumbuh di atas tanah yang dibebani H. Yang dibebani H ini, mungkin teman-teman sudah belajar di hukum perdata, H-H atas tanah kan ada yang namanya HGU, HGB, dan hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak milik. Nah, hutan H ini yaitu adalah hutan yang memiliki HA tanah tersebut. Selanjutnya, nah, yang selanjutnya adalah keadaan tumbuhan hutan. Hutan ini terbagi menjadi dua berdasarkan keadaan tumbuhan hutan. Yang pertama, ada yang namanya hutan primer, dan ada yang namanya hutan sekunder. Hutan Biman di sini adalah hutan alam yang belum mengalami gangguan manusia, atau bisa disebut juga virgin forest. Atau hutan yang benar-benar masih belum terjama atau belum dikelola oleh manusia. Hutan ini biasanya terdapat di pedalaman-pedalaman yang mungkin akses untuk menuju ke sana, itu terbilang sangat susah. Dan hutan ini dipertahankan karena memiliki hal yang cukup baik dalam mengatasi perkembangan di dalam daerah tersebut. Maksudnya, ini menjaga daerah tersebut seperti serapan air, dan lain sebagainya. Selanjutnya, ada hutan sekunder. Hutan sekunder ini adalah hutan yang tumbuh melalui suksesi sekunder alami. Selebih gampangnya, hutan sekunder ini ialah hutan primer yang rusak akibat bencana alam atau penembangan liar. Kemudian, dilakukan suatu pertumbuhan ulang atau reboisasi yang mana demi menumbuhkan pengembangkan hutan tersebut, inilah yang disebut dengan hutan sekunder. Selanjutnya, asal hutan. Asal hutan ini ada yang pertama yaitu adalah hutan alam. Hutan alam adalah hutan yang tumbuh secara alami. Maksud dari hutan yang tumbuh secara alami ini bahwa seluruh keadaan flora dan fauna ataupun tanam-tanaman yang ada di hutan tersebut itu bukan hasil dari interaksi manusia. Maksudnya, bukan hasil dari manusia yang menanam, tapi sudah terbentuk sendiri oleh aktivitas alam tersebut. Yang kedua, next slide, ada hutan tanaman. Hutan tanaman yaitu lah hutan yang ditanam oleh manusia seperti hutan sekunder tadi. Hutan tanaman ini ialah hutan yang biasanya dibuat oleh manusia seperti ketika ketika manusia melakukan suatu penebangan, manusia melakukan yang namanya penanaman kembali. Agar apa? Agar ketika tanaman itu ditebang, tanaman itu masih memiliki penerus pepohonan yang akan menggantikan tanaman yang telah ditembang. Ini yang dinamakan dengan hutan tanaman. tahapan pertumbuhan tegakan pada kategori yang ini itu terbagi menjadi lima yaitu hutan klimaks, tegakan masak tebang, hutan normal, hutan seumur, dan hutan tidak seumur. Adapun pengertian dari hutan klimaks ini ialah hutan yang telah mencapai pada suatu status puncak yang dimana pohon-pohonan tersebut sudah berada puncak dari pertumbuhan mereka. Ini yang disebut dengan hutan klimaks. Sedangkan yang kedua yaitu tegakan masak tebang atau mature foresten yaitu adalah suatu keadaan dimana pohon atau tanaman itu sudah siap untuk ditebang. Nah yang ketiga itu ada hutan normal. Hutan normal itu adalah suatu hutan yang tahapan pertumbuhan tegakannya itu menurut secara konsep itu ideal. Ideal di sini mungkin dari segi usia dan dari segi jenis itu tidak terlalu jauh permandingannya. Nah ada yang namanya juga hutan seumur heaven agate forest. Hutan seumur ini ialah hutan yang memiliki tegakan atau pohon yang cenderung umurnya itu tidak jauh berbeda. Biasanya hutan seumur ini terjadi apabila hutan itu seperti hutan yang jelaskan tadi hutan sekunder atau hutan tanaman. Kenapa bisa seumur? Karena biasanya manusia itu menanam dalam jumlah besar dan akan tumbuh dengan umur yang sama. Kalau hutan secara alami atau hutan primer itu biasanya sangat jarang memiliki memiliki pohon atau tumbuhan yang usianya berdekatan sama. Yang terakhir yaitu hutan tidak seumur seperti yang dijelaskan dari hutan seumur tadi hutan tidak seumur ini adalah kebalikan dari hutan seumur memiliki memiliki umur pohonan yang berbeda-beda yang mana biasanya terdapat pada hutan yang tumbuh secara alami. Selanjutnya nah komposisi jenis pohon nah komposisi jenis pohon ini terbagi menjadi dua juga yaitu hutan murni atau homogen atau hutan campuran atau heterogen dalam hutan murni ini artinya pada suatu kawasan hutan setidaknya itu minimal 80% memiliki pohon sejenis ini ada pun contoh dari hutan homogen ini itu biasanya hutan yang digunakan untuk suatu hal produksi atau lain sebagainya contohnya adalah hutan jati yang sengaja disumbuhi tanaman jati yang digunakan untuk aset produksi tanaman jati tersebut nah yang kedua yaitu adalah hutan heterogen hutan campuran hutan heterogen hutan heterogen ini adalah hutan yang memiliki komposisi pohon yang berbeda-beda biasanya memiliki lebih daripada dua ataupun tiga jenis pohon yang mana tumbuh tumbuhnya pun tidak secara teratur bisa jadi di daerah A ada pohon ada lima jenis pohon di daerah B ada enam jenis pohon sangat beragam pada hutan campuran heterogen ini dan selanjutnya setelah membahas tentang komposisi jenis hutan hutan juga terbagi menjadi dasarkan latak geografis dan ketinggiannya berdasarkan latak geografis dan ketinggiannya hutan di sini terbagi menjadi enam ada yang namanya hutan pantai hutan dataran rendah hutan dataran tinggi hutan pegunungan hutan boreal dan hutan ripari hutan pantai apa sih hutan pantai itu lebih simpelnya teman-teman hutan pantai di sini ialah hutan yang tumbuh di daerah pesisir pantai atau biasanya tumbuh di tanah berpasir tanah pantai itulah yang disebut dengan hutan pantai selanjutnya ada hutan dataran rendah hutan dataran rendah ini adalah hutan setelah pantai yang mana memiliki kurang dari 700 meter dari permurkaan air laut hutan dataran rendah ini memiliki karakteristik yang biasanya subur karena di Indonesia hutan dataran ini biasa terletak di pangkalan di pangkalan Sunda yaitu sekitar daerah di hutan Sumatera dan di hutan Kalimantan selanjutnya ada hutan dataran tinggi hutan dataran tinggi ini adalah hutan setelah dataran rendah yang mana memiliki ketinggian 700 meter sampai 1500 meter di atas permukaan laut selanjutnya ada hutan pegunungan atau mountain forest mountain forest ini lebih tinggi daripada hutan dataran tinggi yang mana memiliki ketinggian 1500 meter dari permukaan laut hutan pegunungan ini biasanya memiliki suhu yang lebih dingin daripada hutan dataran rendah dan dataran tinggi karena berada pada ketinggian yang lebih tinggi umumnya pepohonan yang tumbuh di hutan dataran tinggi ini biasanya berlumut atau dikelilingi oleh lumut karena dari kondisi cuaca tersebut selanjutnya ada yang namanya hutan boreal atau hutan yang di sekitar kutubumi hutan boreal ini ialah hutan yang memiliki masa musim dingin jauh lebih panjang daripada masa musim panasnya hutan boreal ini senderung banyak di daerah di sekitar kutubumi yaitu kalau tidak salah di negara kanada itu banyak hutan boreal hutan boreal ini teman-teman apabila terjadi ketika musim dingin air yang ada di hutan boreal ini akan berubah menjadi es selanjutnya ada yang namanya hutan ripari hutan ripari ini hampir mirip dengan hutan pantai namun bedanya hutan pantai tadi adalah hutan yang tumbuh di daerah sekitaran pantai atau pesisir pantai sedangkan hutan ripari ini ialah hutan di sekitar perairan tapi perairannya itu sungai danau dan rawa selanjutnya nah berdasarkan hutan juga terbagi berdasarkan iklim tempat tumbuh terbagi menjadi empat yaitu hutan hujan hutan musim hutan beriklim sedang dan hutan tropis hutan hujan ini yaitu adalah hutan yang memiliki curah hujan lebih dari 1524 mm per tahun kemudian ada yang namanya hutan musim hutan musim atau mountain forest sepatnya mengikuti perubahan dua musim yaitu seperti kita musim hujan dan musim pemarau ada yang namanya juga hutan beriklim sedang yaitu yang memiliki suhu rata-rata 10 derajat nah yang tidak asing lagi di benak kita yaitu hutan tropis hutan tropis ini yaitu lah hutan yang memiliki suhu rata-rata 18 derajat celsius berada di sekitar garis katul istiwa terbagi menjadi tropis dan subtropis selanjutnya ada keadaan tanah tempat tumbuh hutan dibagi berdasarkan keadaan tanah tempat tumbuhnya terbagi menjadi empat teman-teman ada hutan tanah kering hutan gambut hutan rawa dan hutan bakau hutan tanah kering yaitu adalah hutan yang tumbuh pada tanah kering atau tanah yang memiliki kadar air ataupun air tanah yang tidak subur maksudnya disini tidak memiliki air yang banyak kemudian ada hutan gambut yaitu lah tanah yang tumbuh pada lahan gambut dan hutan rawa yaitu lah hutan yang tumbuh pada area rawa-rawa dan hutan bakau itu adalah hutan yang tumbuh hutan bakau disini mangrove forest atau biasanya tumbuh di sekitaran pantai yang mana berfungsi untuk mencegah abrasi dari erosi pantai dan bisa juga berfungsi untuk menyerap CO2 yang ada di perkotaan mungkin sekian dari presentasi dari saya akan dilanjutkan oleh teman saya Giraldy oke terima kasih Anung baik bapak dan teman-teman sekalian saya akan melanjutkan pembahasan tentang klasifikasi hutan berdasarkan fungsinya nah klasifikasi hutan berdasarkan fungsinya dibagi menjadi tiga yaitu pertama hutan konservasi yang merupakan hutan yang mempunyai fungsi sebagai pengawet kanakaragaman tumbuhan dan juga satu uang lainnya nah dalam UU Kehutanan hutan konservasi ini dibagi menjadi kawasan soka alam kawasan hutan plus teren alam dan juga taman guru kemudian klasifikasi berikutnya yaitu ada hutan lindung yang merupakan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai penahan atau pelindung kehidupan contohnya seperti pencegah banjir mengatur retak air memelihara keseguran tanah dan juga lainnya kemudian fungsi berikutnya yaitu sebagai hutan produksi yang merupakan hutan dengan fungsi pokok sebagai hutan yang memproduksi hasil hutan yang dapat yang dibagi menjadi tiga yaitu hutan produksi tetap hutan produksi terbatas hutan produksi yang dapat dikonversi nah hutan produksi tetap ini adalah hutan yang bisa dieksploitasi dengan cara tebang pilih maupun tebang habis atau tebang bebas yang kedua ini hutan produksi terbatas ini adalah hutan yang bisa dieksploitasi hanya dengan cara tebang pilih sedangkan yang ketiga ini hutan produksi dapat dikonversi ini merupakan hutan yang dieksploitasi dengan maksud untuk pengembangan lahan misalnya untuk transmigrasi pemukiman perkubunan atau juga pertanian next nah ada juga benefit of forest to humans atau manfaat hutan untuk manusia yang pertama timber production atau produksi kayu yang kedua ada hal dalam hal bahan bakar yang ketiga sebagai manfaat obat-obatan atau produk tradisional lainnya yang keempat ada juga fungsi hidrologis yang kelima sebagai tempat rekreasi yang keenam sebagai nilai sumber daya genetik dan yang tujuh yaitu penyerapan CO2 yang pertama tadi yaitu pemanfaatan penindung seperti yang saya jelaskan hutan penindung merupakan hutan dengan fungsi sebagai pelindung atau penahan atau penyelaskan kehidupan nah hutan lindung ini pemanfaatannya bisa dilakukan dalam tiga kegiatan yaitu yang pertama pemanfaatan kawasan pemanfaatan jas lingkungan dan ketiga pemungutan HBK atau hasil hutan bukan kayu next slide nah dalam hal pemanfaatan kawasannya dapat dilakukan dengan contoh seperti budidaya baik budidaya tanaman obat tanaman hias atau juga budidaya lebah kemudian juga dengan dilakukan dapat dilakukan dengan penangkaran satwa yang kedua dapat dilakukan dengan pemanfaatan jasa lingkungan seperti pemanfaatan air pemanfaatan untuk wisata alam keindahan dan kenyamanan dan juga pemanfaatan jasa aliran air dan ketiga pemungutan HBK atau hasil hutan pengkayu seperti pemanfaatan rotan madu buah atau pemanfaatan getah dan sarang berumah led next slide nah ini merupakan contoh pemanfaatan kawasan hutan lindung yang disini contohnya yaitu dimanfaatkan untuk berdaya tanaman obat di tanaman di Taman Nasional Akita Jawa Lolobata Alamahira Timur di Maluku Utara next nah ini juga pemanfaatan kawasan hutan lindung untuk wisata alam next nah kemudian kita membahas tentang pemanfaatan hutan produksi seperti yang saya jelaskan hutan produksi merupakan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai pengawet sebagai hutan yang memproduksi hasil hutan dengan kegiatan-giatan yang dapat dilakukan yaitu pemanfaatan kawasan pemanfaatan jasa lingkungan pemanfaatan hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu dan serta pemungutan hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu next nah ini contoh pemanfaatan kawasannya yang dimanfaatkan untuk berdaya ikan next ini juga contoh pemanfaatan kawasan hutan produksi disini contohnya untuk penangkaran buaya next ini contoh pemanfaatan jasa lingkungan untuk atraksi buaya next nah kemudian juga ada contoh pemanfaatan hasil hutan kayu nah hasil hutan kayu ini bisa dilaksanakan di hutan dengan lahan kosong ataupun semak belukar next slide ini merupakan contoh pemanfaatan hasil hutan kayu ini kayu putih di perhutani kapalya perwakarta dan juga ketahvinus di perhutani kapalya perwakarta jadi hasil hutan kayu atau hasil hutan non-kayu ini pemanfaatannya meliputi kegiatan penyiapan lahan pembibitan penanaman pemeliharaan pengamanan pemanenan atau penabangan hasil pengolahan dan juga pemasaran hasil hutan nah pemanfaatan hasil hutan non-kayu ataupun hasil hutan kayu ini bisa berupa tanaman sejenis maupun tanaman yang tanaman campuran dari berbagai jenis kemudian yang ketiga yaitu pemanfaatan hutan sebagai hutan konservasi ada yang boleh dilakukan ada yang tidak boleh dilakukan yang tidak boleh dilakukan misalnya di cagar alam zona inti dan zona rimba taman nasional sementara yang boleh dilakukan misalnya di taman buruh zona pemanfaatan taman nasional atau rekreasi tentunya sesuai dengan peraturan pendang-undangan perlu kita ketahui bahwa hutan selain dapat dimanfaatkan secara langsung berupa produknya seperti kayu arang ataupun pemokotan fisiknya hutan ini mempunyai manfaat yang secara tidak langsung dapat kita terima seperti dalam hal biodiversitas pelindungan panas pemencah angin pelindung tanah dan erosi serta menahan dan menerap aliran air permukaan nah berdasarkan data menunjukkan bahwa jasa wutan selain penghasil kayu di negara-negara bagian utara memiliki naik sekitar 250 miliar USD per tahunnya sementara di khusus Kanada saja mencapai 83 miliar USD per tahunnya pemanfaatan hutan kayu bisa didasarkan atas MSY atau Maximum Sustainable Yield kemudian memaksimumkan rendah dari lahan bagi pemilik hutan maksimasi dapat dicapai dengan menciptakan kondisi optimal bagi rotasi pada masing-masing target dapat diturunkan dari pelaku optimasi yang dilakukan oleh pemilik hutan rotasi periodnya antara penerbangan periodnya antara penerbangan hutan penerbangan pohon T1 dan penerbangan berikutnya T2 dan seterusnya mungkin itu dari saya bisa lanjutkan oleh rekan kami Ravan Gavard terima kasih terima kasih Giraldy selanjutnya saya akan jelaskan tentang dasar-dasar fungsi produksi biologi nah disini kita memiliki dua grafik yang pertama ada grafik kurva pertumbuhan hutan homogen dan juga kurva laju pertumbuhan dan volmo kayu jadi apa sih yang dibahas tentang kurva ini adalah tentang cara dan waktu yang tepat untuk menerbang hutan yang menghasilkan manfaat ekonomi yang tinggi dengan asumsi hutan sebagai satu unit yang homogen jika kita lihat pada kurva kita melihat ada bagian dimana laju pertumbuhan cepat dan akan melambat kemudian berada di tempat maksimalnya di T-Max kemudian akan turun kembali ini selanjutnya akan dijelaskan di slide selanjutnya kemudian notasi yang digunakan kami adalah ada WT sebagai volume kayu T sebagai merpahun dan juga DOWT per DOT yaitu laju pertumbuhan kayu nah disini adalah kurva VAC atau volume against edge curve itu tentang pertumbuhan hutan homogen nah pada awal pertumbuhan hutan akan tumbuh cepat pada posisi T bintang disitu adalah laju pertumbuhan cepat dari hutan hutan homogen kemudian pertumbuhan mulai melambat hingga mencapai posisi klimaks di T-Max itu adalah posisi pertumbuhan maksimum nah setelah itu pertumbuhan hutan akan terus menurun hingga hingga pada titik 0 jadi setelah T-Max ini bukan berarti hutan semakin tidak tumbuh ke bawah tapi tidak mengalami pertumbuhan sehingga kurvanya digambarkan sebagai kurva menurun hingga akhirnya berada di titik 0 selanjutnya ada kurva hubungan antara laju pertumbuhan dengan volume kayu laju pertumbuhan itu akan terus meningkat pada awal pertumbuhan hingga posisi titik maksimum volume kayu pada posisi W T-Max sehingga pada saat laju pertumbuhan pada titik 0 atau tidak mengalami pertumbuhan volume kayu maksudnya volume kayu pada posisi W T-Max itu sama seperti sebelumnya itu laju pertumbuhannya berada di titik 0 sehingga dia tidak mengalami pertumbuhan dan selanjutnya pertumbuhannya akan digamarkan dengan kurva yang semakin menurun hingga titik 0 kemudian disini ada kurva tentang kondisi seimbang hutan yang diwakili dengan CAI dan MAI kurvanya bisa dilihat di bagian kanan jadi setiap pohon mengalami siklus hidup yang sama selama periode rotasi yaitu interval antara periode menebang nah kemudian waktu tebang itu tergantung lama periode rotasi pohon dalam pendekatan biologi tujuan manfaatan sumber dari hutan adalah memilih periode rotasi yang akan menghasilkan produksi lestari jadi tujuannya adalah kapan kita bisa tahu hutan itu ditebang tapi akan menghasilkan produksi yang paling baik atau digambarkan dengan sustain yield sehingga dicari manfaatan maksimum dalam kondisi produksi inilah yang disebut dengan pendekatan maksimum sustain yield atau MSY nah tadi saya sudah bilang bahwa yang digunakan ini adalah MAI dan CAI MAI adalah mean annual increment adalah rata-rata volume tahunan dan current annual increment atau CAI adalah pertumbuhan marginal dari volume kayu nah TMSY itu atau yang saya bilang maksimum sustain yield tadi akan didapatkan apabila MAI sama dengan CAI atau WT per T sama dengan DOWT per DOVT kemudian ada rotasi pada MSY dari pendekatan biologi yang tadi pengelola hutan berusaha memaksimalkan MAI nah rotasi yang memaksimalkan MAI ini akan diperoleh pada saat produksi marginal atau CAI sama dengan rotata MAI yang digambarkan pada grafik sebelumnya nah secara geometrik menunjukkan bahwa rotasi pada MSY akan diperoleh saat slope kemiringan yang bisa dilihat pada grafik yang kanan kemiringan slope WT per T itu sama dengan slope garis lurus dari titik 0 yang tak lain adalah garis WT per T nah untuk pengelolaan hutan yang berdasarkan pada MSY atau Maximum Sustain Yield ini mempunyai banyak kelemahan hal yang dasar dari kelemahan tersebut adalah ada di aspek ekonomi sumber daya hutan dan juga aspek teori kapital untuk aspek ekonomi sumber daya hutan ini adalah kelemahan ada di harga dan biaya ekstraksi sumber daya hutan itu tidak diperhitungkan kemudian untuk aspek teori kapital itu aspek teori kapital sumber daya alam tidak contoh soal contohnya pada saat pohon berumur 10 tahun pertemuan volume kayu adalah 8 ini dapatkan dari 80 dari total volume dikurangi dengan 0 dibagi dengan 10 dikurangi 0 nah itu akan dapatkan volume 8 atau bisa kita lihat di tabel disini ada yang tabel 1 ada age of trees atau umur pohon kemudian yang kedua ada total volume dari kayu kemudian kita menghitung rata-rata volumenya nah baru kita akan menemukan annual increase in volumenya dengan rumus berikut nah kemudian ini berulang sampai bawah seperti pada saat umur pohon 20 tahun pertumbuhan volumenya cara menghitungnya juga 200 dikurangi 80 dibagi dengan 20 kurangi 10 sehingga didapatkan rata 10 nah dari tabel di atas sudah bersimbolkan waktu yang paling tepat untuk menebang pohon adalah ketika pohon berusia 60 tahun karena memiliki volume rata-rata kayu paling besar yaitu 27,7 nah ini yang telah saya sebutkan di awal tadi bahwasannya tujuan kita mempelajari ini adalah untuk mengetahui kapan sih pohon itu bisa mencapai titik paling baik untuk ditebang itu dengan melihat rata-rata volume yang paling tinggi baik mungkin itu cukup dari saya selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman teman saya terima kasih Aga atas kesempatannya untuk selanjutnya akan saya jelaskan yaitu mengenai pendekatan ekonomi pengelolaan hutan jadi dalam pendekatan ekonomi pengelolaan hutan itu terdapat dua pendekatan yaitu model visor dan juga model fosman yang pertama yaitu rotasi optimal model visor jadi pada model visor ini kita mengenal beberapa notasi seperti WT atau volume kayu wood volume seperti yang sudah dijelaskan Avan pada slide sebelumnya tadi kemudian ada RT atau nilai produk akhir hasil hutan yang diperoleh dari penerbangan hutan yang berumur T serta ada CT biaya ekstraksi biaya ekstraksi disini sudah termasuk biaya penerbangan dan juga biaya investasinya kemudian pada model visor ini juga dikenal adanya side premium yaitu dari RT per WT atau nilai produk hasil akhir hutan dibagi dengan volume kayu yang diasumsikan akan meningkat terhadap periode T kemudian ada economic of size itu dari CT per WT yaitu biaya ekstraksi dibagi dengan volume kayu yang diasumsikan akan menurun terhadap periode T nah kedua kondisi yaitu side premium dan economic size ini akan mengimplikasikan kondisi RT per RT lebih besar daripada WT per WT yang berarti bahwa laju pertumbuhan penerimaan hasil hutan itu akan lebih besar daripada persentase laju pertumbuhan volume hutan seperti yang kita ketahui kebanyakan hutan di Indonesia maupun di negara lain itu pemanfaatan hutannya akan lebih besar daripada laju pertumbuhan dari volume hutannya itu sendiri oke selesai selanjutnya nah misalkan pada nilai bersih pemanfaatan hutan itu didefinisikan sebagai selisih antara penerimaan dan biaya jadi nilai bersih atau VT itu sama dengan RT atau penerimaan dari hasil hutan dikurangi dengan biaya ekstraksinya atau JT nah nilai VT itu sudah termasuk nilai yang diperoleh oleh pemilik lahan atau return to land owner atau stampage value dan keuntungan yang diperoleh dari pengelolaan hutan atau return to logger kemudian model visor itu melihat lahan yang ditanami pohon produk hutan dan kemudian menentukan kapan sih hutan itu harus ditebang kemudian ada model visor ini mengasumsikan bahwa ketika hutan itu sudah ditebang habis atau clear cut maka lahan tersebut tidak dapat digunakan untuk pemanfaatan lainnya oke slide berikutnya nah kemudian dengan menggunakan kerangka waktu yang kontinu masalah yang dihadapi oleh pemilik lahan atau pemilik hutan ini adalah dalam menentukan waktu tebangnya untuk memaksimumkan fungsi dari permintaan hutan yang disebutkan dalam present value dimana maksimum present value itu adalah Vt dikali E pangkat min sigma T dimana Vt ini adalah nilai bersihnya sedangkan E pangkat min sigma T adalah discount rate atau tingkat suku bunganya present value itu merupakan nilai sekarang dari penerimaan yang akan diharapkan diterima di masa yang akan datang dan dihitung menggunakan discount rate kemudian pemecahan masalah menurut persamaan adalah dengan menurunkan persamaan tersebut di atas terhadap T dan menyamakannya dengan 0 jadi dari rumus tersebut diturunkan menjadi DOPVT per DOT sama dengan 0 menjadi V bintang T minus sigma VT dikali E pangkat min sigma T sama dengan 0 dimana V bintang T itu merupakan turunan dari VT terhadap waktu atau periode kemudian dari bersamaan tersebut masih bisa disederhanakan lagi menjadi V bintang T per VT sama dengan sigma dimana sigma di sini adalah biaya oportunitas dari aset atau capital nah ini merupakan penyederhanaan dari rumus yang sebelumnya tadi yaitu sigma sama dengan V bintang T per VT dimana sigma ini adalah biaya oportunitas dari aset atau capital nah persamaan ini itu sering disebut merupakan golden rule atau saat yang tepat gitu dalam menebang pohon atau disebut juga dengan visor rotation yaitu hutan itu harus di tebang pada saat lagi pertumbuhan dengan manfaat yang diperolehnya sama dengan biaya oportunitas dari aset atau capital sehingga menghasilkan penerimaan atau pemanfaatan yang seoptimal mungkin nah ini merupakan kurva dari model visor yang di sebelah kiri itu menunjukkan hubungan antara kurva VAC yang ditandai dengan BT yang berupa kurva yang arahnya turun ke bawah kemudian dihubungkan dengan kurva present value yang digambarkan dengan ISO-PV jadi titik persinggungan antara kurva present ISO-PV dengan kurva VAC atau WT ini tadi merupakan rotasi yang optimal dari model visor kemudian untuk kurva yang sebelah kanan itu merupakan rotasi optimal visor yang dapat ditentukan dari titik perpotongan antara kurva V bintang T per VT dengan sigma seperti yang sudah dijelaskan di slide sebelumnya yaitu titik tersebut merupakan titik golden rule yaitu waktu tebang yang optimal yang laju pertumbuhan dari pemanfaatannya itu sama dengan biaya oportunitasnya slide berikutnya dari model visor itu mengasumsikan bahwa ketika hutan itu sudah ditebang habis atau clear cut maka hutan tersebut tidak dapat dimanfaatkan lagi padahal pada realitasnya hutan tersebut masih bisa dimanfaatkan lagi sehingga dikembangkanlah model dikembangkanlah model fosman ini merupakan perkembangan dari model visor nah model fosman ini merupakan proses yang terus menerus dimana ketika pohon itu ditebang maka masih dapat ditanami lagi gitu pohon-pohon yang ada di hutan sehingga proses tanam dan tebang itu akan dilakukan secara terus menerus dan proses ini juga merupakan urutan penebangan atau sequen harvest disini ada kurva dari model fosman dimana antara periode satu dengan periode berikutnya itu diasumsikan sama semua jadi bentuk kurvanya itu seperti layarnya kapal itu dari titik nol itu mulai ditanam pohonnya kemudian ada laju pertumbuhan sampai mencapai titik maksimum nah ketika sudah mencapai titik maksimum pohon-pohon akan ditepang semuanya lalu prosesnya akan dimulai pada periode yang baru kemudian ada laju pertumbuhan lagi ditepang lagi kemudian seperti itu terus berikutnya secara berulang slide berikutnya nah dengan pola penebangan berurutan dan terus-menerus maka model fosman ini memodifikasi persamaan dari visor menjadi maksimum present value itu sama dengan V dikali T1 kali E pangkat minus sigma T1 ditambah P dikali T2 min T1 dikali E pangkat minus sigma T2 dan seterusnya untuk periode-periode berikutnya nah persamaan tersebut itu mengaksumsikan parameter ekonomi seperti harga biaya dan juga discount rate-nya itu tidak berubah jadi diasumsikan parameter ekonominya itu tetap kemudian pertanyaan mendasar dari model fosman ini ini adalah kapan rotasi yang paling optimal atau periode penebangan yang paling optimal yaitu dalam hal ini adalah T1, T2, T3 dan T4 dan seterusnya sampai periode berikut-berikutnya kemudian yang memberikan manfaat present value yang paling maksimum dan slide berikutnya nah ketika proses interval waktu itu dapat disederhanakan dengan T1 sama dengan T2 min T1 sama dengan T3 min T2 dan seterusnya maksudnya disini adalah ketika periode periode tebang dan tanamnya itu sama itu bisa diasumsikan bahwa periodenya itu sama aja kayak periode T2 dikurangi T1 atau T3 dikurangi T2 maka persamaan sebelumnya itu bisa disederhanakan lagi jadi maksimum present value yaitu VT dikali E pangkat minus sigma T ditambah E pangkat minus sigma 2 T dan seterusnya yang bisa disederhanakan lagi menjadi PV sama dengan VT dikali E pangkat minus sigma T ditambah PV kali E pangkat minus sigma T yang kemudian disederhanakan lagi sehingga rumus atau hasil akhir dari rumus model Fossman ini adalah PV sama dengan VT per E pangkat sigma T minus 1 seperti itu selanjutnya baik sekian presentasi dari saya untuk selanjutnya saya kembalikan ke Anu itulah presentasi mengenai materi kehutanan selanjutnya kami akan melanjutkan presentasi kami mengenai hasil paper atau jurnal kami yang telah kami buat dari minggu-minggu sebelumnya adapun yang akan didahuli oleh Mas Aga kepada Mas Aga saya persilakan selamat menikmati Terima kasih. Terima kasih. Metode yang kami gunakan dalam penelitian ini adalah metodologi analisis kuantitatif dan juga analisis deskriptif. Yang dari situ kami dapatkan beberapa hasil penghitungan untuk mengetahui mana saja sektor-sektor yang memiliki potensi-potensi yang baik dikembangkan. Penelitian ini menggunakan data yang bersumber dari BPS Projeksi Jawa Tengah. Hasil penelitian menunjukkan potensi terbesar hasil hutan kayu jatuh kepada hasil hutan kayu pertukangan jati yang memiliki total hasil produksi sebesar 186.952 meter pubik. Dan harga satuan terbesar yaitu Rp3.557.397. Kemudian untuk hasil hutan non kayu memiliki potensi pendapatan terbaik yaitu Boneruka dengan jumlah pendapatan terbesar yaitu Rp405.876.309.21. Dan warna wisata yang memiliki potensi terbesar adalah hutan warna wisata pada Kabupaten Sebu Selatan yang memiliki jumlah pengunjung terbanyak yaitu Rp403.714.000 pengunjung. Dan total pendapatan terbesar sejumlah Rp5.461.118. Ada pun latar belakang pendapatan kami adalah seperti berikut, hutan Indonesia telah menjadi modal utama dalam pembangunan ekonomi nasional karena berperan dalam peningkatan divisa negara. Dan maksudnya juga berperan dalam mendorong pengaman wilayah dan pertumbuhan ekonomi nasional. Secara umum hasil hutan digolongkan dalam dua jenis yaitu ada hasil hutan kayu dan juga hasil hutan non kayu. Kemudian juga hutan dimanfaatkan sebagai sektor pariwisata yaitu warna wisata yang berdasarkan surat Direksi Perlumpur Hutani nomor 043.7 garis miring DIR tanggal 5 November 2005 tentang perluman pengembangan warna wisata. Didefinisikan sebagai objek-objek wisata alam yang dibangun dan dikembangkan oleh warna-warni di kawasan hutan produksi dan lindung secara terbatas dengan tidak mengubah fungsi pokoknya. Kemudian berdasarkan hal-hal tersebut, dari pengertian bahwa hasil hutan digolongkan menjadi dua jenis dan juga hutan dimanfaatkan sebagai sektor pariwisata, kami menilai bahwa sektor kehutanan adalah sektor yang cukup baik dalam penyumbang ekonomi Indonesia. Kami menganalisis bagaimana potensi sektor kehutanan salah satu provinsi di Indonesia yaitu Jawa Tengah dan yang kami analisis adalah potensi pendapatan hasil hutan kayu dan hasil hutan non kayu menurut jenis produksi di Jawa Tengah tahun 2020 dan potensi pendapatan hutan wisata atau warna wisata di Jawa Tengah tahun 2020. Metode penelitian yang kami gunakan dalam penelitiannya adalah metode analisis kuantitatif dan juga analisis deskriptif untuk data produksi dan harga hasil hutan kayu dan hasil hutan non kayu menurut jenis produksi di Jawa Tengah tahun 2020. Ini kami hitung menggunakan rumus bagi berikut. Yang pertama tentang persentase hasil produksi. Dengan hasil produksi dibagi total hasil produksi dikalikan dengan 100%. Kita dapatkan persentase, kemudian kita menghitung pendapatan dengan rumus harga jenis produksi dikalikan dengan hasil produksi dan persen pendapatan kita dapatkan dari pendataan hasil produksi dibagi total pendapatan hasil produksi dibagi total pendapatan hasil produksi dikalikan dengan 100%. Kemudian untuk warna wisata, kami hitung data jumlah pengunjung dan pendapatan yang kami hitung sebagai berikut. Yang pertama kita mencari persentase banyaknya pengunjung dengan cara membagi jumlah pengunjung dengan total pengunjung dikalikan dengan 100%. Dan juga yang kedua, persentase pendapatan didapatkan dari jumlah pendapatan dibagi dengan total pendapatan dikali 100%. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Eh, maaf, maaf belum. Dari hasil penghitung yang telah dilakukan tersebut, kami dapat mengetahui persentase hasil produksi ada di hutan kayu dan juga hutan non-kayu, serta persentase jumlah pengunjung dari warna wisata. Kami juga dapat memperoleh data pendapatan di masing-masing sektor, kemudian setelah kita mengetahui data persentase dan pendapatan dari hasil penghitungan selanjutnya, selanjutnya data tersebut digunakan untuk menganalisis seberapa besar potensi dari masing-masing sektor dalam menyumbang pendapatan bagi masyarakat sekitar. Kami melihat mana saja sektor yang dapat menyumbangkan pendapatan terbesar dan terkecil bagi masyarakat, dan mana saja sektor-sektor yang memiliki potensi-potensi yang baik jika dikembangkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Tiara. Terima kasih, Aga. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai hasil dan pembahasan dari jurnal kompok kami, yaitu yang pertama mengenai kondisi hutan di Provinsi Jawa Tengah. Secara astronomis, Provinsi Jawa Tengah itu terletak pada koordinat antara 5 derajat, 40 menit, dan 8 derajat, 30 menit, bintang selatan, dan antara 108 derajat, 30 menit, dan 111 derajat, 30 menit, bujur timur, termasuk juga Pulau Karimun Jawa. Dan berdasarkan letak geografisnya, Provinsi Jawa Tengah itu memiliki batas-batas wilayah, diantaranya untuk batas wilayah utara adalah Jawa, kemudian batas wilayah timur, yaitu Provinsi Jawa Timur, batas selatan, yaitu Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Samudera India, kemudian batas wilayah barat, yaitu Provinsi Jawa Barat. Untuk Provinsi Jawa Tengah ini memiliki luas wilayah 3.254.412 hektare, atau 28,94 persen dari luas Pulau Jawa. Dan area hutannya itu seluas 1.334.848,46 hektare, atau 41,02 persen dari luas wilayah Provinsi Jawa Tengah. Dari total luas area hutan tersebut, seluas 650.530,76 hektare itu merupakan hutan negara. Dan seluas 684.317,7 hektare merupakan hutan rakyat. Slide selanjutnya. Nah, kemudian berdasarkan data luas penggunaan lahan dan juga luas kawasan hutan menurut Kabupaten Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2020 dalam satuan hektare yang kami dapatkan datanya dari BPS Jawa Tengah. Dapat diketahui bahwa wilayah yang paling luas di Provinsi Jawa Tengah itu ada di Kabupaten Cilacap dengan luas lahan 213.851 hektare atau 6,57 persen dari luas Provinsi Jawa Tengah. Dan wilayah yang paling sempit itu berada di Kota Magelang dengan luas lahan 1.812 hektare atau 0,056 persen dari luas Provinsi Jawa Tengah. Nah, untuk area hutan yang paling luas itu berada di Kabupaten Cilacap dengan luas 101.919,10 hektare atau 7,64 persen dari total area hutan di Provinsi Jawa Tengah. Yang terdiri dari hutan negara seluas 49.709,49 hektare dan juga hutan rakyat 52.209,61 hektare. Nah, sedangkan area hutan yang terkecil di Provinsi Jawa Tengah itu berada di Kota Tegal dengan luas 9,11 hektare saja atau 0,001 persen dari total area hutan di Provinsi Jawa Tengah dan luas tersebut merupakan hutan negara seluruhnya. Selain selanjutnya. Kemudian yang kedua yaitu mengenai potensi pendapatan hasil hutan kayu menurut jenis produksi di Provinsi Jawa Tengah tahun 2020. Jadi, seperti yang ada pada tabel tersebut, itu merupakan data yang kami peroleh dari BPS Provinsi Jawa Tengah. Nah, dari data hasil produksi dan juga harga satuan serta pendapatan itu kami menghitung persentase hasil produksi, maaf, maksudnya dari data hasil produksi dan harga satuan kami menghitung persentase hasil produksi, pendapatan dan juga persentase pendapatan. Hasil hutan kayu yang ada di Provinsi Jawa Tengah itu diantaranya ada kayu pertukangan jati, kayu pertukangan rimba, dan juga kayu bakar. Untuk kayu pertukangan jati itu hasil produksinya 186.952 atau 58 persen dari total hasil hutan yang ada di Provinsi Jawa Tengah, total hasil hutan kayu yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Dengan harga satuan 3.557.397 persatuan, sehingga diperoleh pendapatan yang diperoleh dari hasil produksi dikali harga, yaitu sebesar 665 miliar sekian atau 81 persen dari total pendapatan keseluruhannya. Kemudian untuk kayu pertukangan rimba itu hasil produksinya 133.463 atau 42 persen dari total hasil produksi. Untuk harganya, persatuannya yaitu 1.182.153, sehingga dihasilkan pendapatan 157 miliar sekian atau sekitar 19 persen dari total pendapatan secara keseluruhan. Kemudian untuk kayu bakar, ini merupakan hasil hutan kayu yang paling sedikit yaitu sebesar 578 stafel meter atau 0,18 persen. Stafel meter di sini maksudnya adalah satuan untuk kayu bulatan kecil. Kemudian harga satuannya itu persatuan dari kayu bakar adalah 330.928, sehingga diperoleh pendapatan sebesar 191 juta sekian atau persentase pendapatannya itu 0,023 persen. Nah, kemudian dari hasil hutan kayu ini diperoleh total pendapatan seluruhannya yaitu 823 miliar sekian. Oke, next slide. Berikutnya. Slide berikutnya lagi. Oke. Slide berikutnya ada yang di pohon itu. Baik. Sepertinya Aga masih itu ngelak. Baik, saya jelaskan dulu saja. Untuk hasil hutan kayu di Provinsi Jawa Tengah itu yang paling besar merupakan kayu pertukangan jati. Itu yang menyumbang pendapatan sebesar 81 persen dari total pendapatannya. Nah, seperti di Provinsi Jawa Tengah itu yang memiliki penghasil kayu jati terbesar itu berada di Kabupaten Belora, Jawa Tengah. Jadi, di situ menghasilkan kayu jati yang terbanyak dengan kualitas-kualitas yang terbaik. Serta di Kabupaten Belora itu juga terdapat pohon kayu jati terbesar yang bernama kayu jati denok. Nah, ini gambar dari kayu jati denok yang memiliki lingkar keliling hampir 9 meter, kemudian tingginya lebih dari 30 meter, dan berumur lebih dari 400 tahun. Nah, selain di Kabupaten Belora, di Jawa Tengah itu juga ada penghasil kayu jati terbaik yang berada di Kabupaten Jepara, yang terkenal dengan sentra industri ukiran kayunya. Jadi, dengan hasil hutan kayu jati yang melimpah di Provinsi Jawa Tengah dan juga sentra kayu jati yang sudah dimanfaatkan dengan optimal, itu bisa menunjang perekonomian yang ada di Jawa Tengah. Nah, sehingga pengelolaannya itu sudah dikatakan cukup optimal. Slide berikutnya. Nah, untuk yang ketiga, yaitu pembahasan mengenai potensi pendapatan hasil hutan non-kayu menurut jenis produksi di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2020. Seperti yang pada slide sebelumnya, itu hasil hutan non-kayu, kita juga mendapatkan data hasil hutan non-kayu ini dari BPS Jawa Tengah. Slide berikutnya. Nah, ini merupakan hasil data dari BPS Jawa Tengah, di mana diketahui bahwa hasil hutan non-kayu di Provinsi Jawa Tengah itu diantaranya ada getah pinus, gondorukem, kopal, terpentin, daun kayu putih, minyak kayu putih, bambu, dan juga rotan. Nah, di sini data hasil produksinya seperti pada tabel, yaitu dapat diketahui bahwa persentase pendapatan yang paling besar, tiga persentase pendapatan yang paling besar itu, yaitu dari gondorukem, sebesar 405 miliar sekian, atau 50,59 persen dari total produksi. Kemudian yang terbesar kedua itu, yaitu terpentin, 24,11 persen atau 193 miliar sekian. Kemudian yang terbesar ketiga yaitu 22,8 persen, yaitu getah pinus, atau pendapatannya itu sebesar 182 miliar sekian. Nah, total pendapatan dari hasil hutan non-kayu ini, sebesar 802,2 miliar sekian. Slice berikutnya. Langsung ke slide berikutnya saja. Yang gambar pabrik itu. Dari hasil hutan non-kayu terbesar yang ada di Provinsi Jawa Tengah, yaitu gondorukem, kemudian ada terpentin, dan juga getah pinus, maka perhutani Provinsi Jawa Tengah itu membangun pabrik gondorukem dan terpentin di Pemalang, Jawa Tengah. Nah, pabrik ini merupakan pabrik gondorukem dan terpentin yang terbesar yang ada di Asia Tenggara. Nah, gondorukem sendiri itu digunakan dalam proses pembuatan batik tulis, yang mana diketahui bahwa di Provinsi Jawa Tengah itu juga merupakan sentra industri batik tulis. Di antaranya ada di Solo, Semarang, Rembang, dan juga di Pekalongan. Sehingga dengan adanya pabrik gondorukem ini bisa menunjang produksi batik tulis yang ada di Jawa Tengah, dan perekonomiannya itu bisa berjalan lebih optimal. Sekian, presentasi dari saya untuk pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh Heraldi. Baik, terima kasih Tiara. Selanjutnya, Bapak dan teman-teman. Kita akan membahas tentang potensi pendapatan hutan wisata atau wanan wisata di Jawa Tengah tahun 2020. Nah, dalam jurnal kami, terdapat beberapa kabupaten untuk kota yang menjadi bahan analisa kami terkait potensi pendapatan hutan wanan wisata ini, yaitu antara lain di lokasi kabupaten atau kota seperti di Blora, Banyumas Barat, Banyumas Timur, Cepu, Bundi, Keduselatan, Kendal, Kedutara, Mantingan, Pati, Pekalongan Barat, Pekalongan Timur, Semarang, Surakarta, dan juga Tawawa. Nah, dengan menggunakan rumus-rumus pertumbuhan kami seperti untuk mencari presentasi pendapatan dan juga presentasi banyaknya pengunjung di setiap lokasi wanan wisata tersebut. Nah, kami juga menemukan hasil perhitungan seperti tabel di bawah ini di next slide. Nah, ini adalah tabel hasil perhitungan baik perhitungan presentasi pendapatan maupun presentasi banyak pengunjung di setiap lokasi wanan wisata di setiap kabupaten untuk kota. Di sisi kiri adalah daftar nama kabupaten untuk kota yang kami analisa, baik dari Blora, Banyumas Barat, sampai dengan Tawawa. Di sisi sebelah kanannya, yaitu jumlah pengunjung di setiap lokasi. Dan di sebelah kanannya lagi adalah presentasi pendapatan yang kami dapat dengan menghitung rumus, yaitu membagi jumlah presentasi banyaknya pengunjung dengan menghitung, dengan membagi jumlah orangnya setiap lokasi dengan jumlah total dari seluruh pengunjung setiap lokasi. Maka kami dapatlah presentasi sebagai berikut. Kemudian di sebelah kanannya adalah pendapatan, dari segi pendapatan kami mendapatkan data jumlah pendapatan setiap lokasi wanan wisata di setiap kabupaten untuk kota. Dan kemudian kami menemukan hasil perhitungan rumus presentasi pendapatan kami dengan membagi setiap pendapatan dari setiap kabupaten untuk kota kami bagian dengan jumlah seluruh pendapatan dari wanan wisatanya. Maka kami dapatlah presentasi sebagai berikut di setiap lokasi wanan wisata. Next slide. Nah, dari tabel sebelumnya tadi, kita ketahui bahwa kabupaten atau kota yang memiliki presentasi tertinggi terkait banyaknya pengunjung yaitu berada di Kedua Selatan sebesar 58,56 persen diikuti dengan Telawa dan juga Banjumas Timur di posisi kedua dan ketiga dengan presentasi masing-masing sebesar 8,5 dan juga 7,9 persen. Sementara itu, presentasi banyaknya pengunjung terkecil yaitu berada di Kota Semarang dengan angka 0,08 persen. Nah, kemudian ada juga presentasi pendapatannya dengan rumus membagikan jumlah pendapatan dengan jumlah setelah pendapatan dikalikan dengan 1 persen yaitu kami dapatlah bahwa Kedua Selatan kembali menempati posisi pertama setelah sebelumnya menempati posisi pertama pada presentasi banyak pengunjung. ini juga dia menempati posisi pertama terkait pendapatannya sebesar 36,17 persen diikuti Kedua Utara dan juga Banjumas Timur sebesar 23,07 persen dan juga 18,97 persen. Sementara itu, presentasi terendahnya bukan di Kota Semarang lagi melainkan di Pekalongan Timur sebesar 0,069 persen. Baik, itu dari saya. Selanjutnya mungkin dapat dilengkapi dengan kami. Terima kasih. Baik, terima kasih Geraldie. Selanjutnya, next slide, Aga. Nah, setelah hasil dari pembahasan dari penelitian kami, kami di sini menarik kesimpulan bahwa dari penelitan yang telah kami lakukan bahwa hutan di Provinsi Jawa Tengah memiliki potensi pendapatan yang terbilang sangat baik. Provinsi yang memiliki luas area hutan sebesar 1.334.848,46 hektare ini atau sekitar 41,02 persen dari luas Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari hutan negara sebesar 650.530,76 hektare dan hutan rakyat atau hutan hak sebesar 684.317,70 hektare sangat berpotensi sekali dalam menyumbang pendapatan pada Provinsi Jawa Tengah. Pada ketiga sektor yang telah dijelaskan tadi, yaitu pada hutan kayu, hasil hutan kayu, hutan hasil hutan non kayu, dan wanawisata tadi, terdapat tiga daerah ataupun tiga sub yang menyumbang potensi terbesar dari masing-masing kategori. Yang pertama pada hutan hasil kayu tadi, jenis hasil hutan kayu yang memiliki potensi terbesar itu pada jenis hasil hutan kayu jati pertukangan yang mana menyumbangkan hampir sebagian besar, hampir setengah dari pendapatan dari hasil hutan kayu tersebut. Daerah yang memiliki penghasil hutan kayu yang seperti dijelaskan oleh saudari Tiara tadi, yaitu daerah Blora dan Jepara. Nah, pada sektor hasil hutan non kayu, di sini memiliki pendapatan sebesar 802 miliar rupiah, hampir menyamai dari hasil hutan kayu. Hutan non kayu ini yang paling berpotensi di sini adalah gondorukum. Gondorukum di sini memiliki pendapatan yang terbilang sangat besar dibandingkan dengan penghasilan lain-lainnya. Apabila teman-teman tadi memperhatikan pada tabel tersebut, gondorukum ini tidak memiliki total produksi paling banyak ataupun harga paling mahal. Namun, total produksi dan harganya itu jika dikalikan, pendapatannya itu memiliki hasil yang lebih besar daripada pendapatan dari tanaman-tanaman lainnya. Nah, yang terakhir itu adalah hutan warna wisata. Pada hutan warna wisata ini memiliki total pendapatan sebesar 5,4 juta, yang mana potensi terbesar di sini yaitulah hutan warna wisata di Kabupaten Keduselatan. Dari tabel yang dijelaskan tadi sudah sangat jelas, Keduselatan ini memiliki jumlah persentase pengunjung terbanyak dan juga memiliki pendapatan terbanyak juga, yang mana tentunya memiliki potensi yang sangat baik apabila dikembangkan. Selanjutnya, mengingat hasil hutan terbesar terdapat pada sektor hasil hutan kayu, pemerintah dan masyarakat harus benar-benar melestarikan dan menjaga hutan sebab apabila dilakukan pengambilan kayu hutan yang secara belibihan guna mendapatkan pendapatan yang lebih besar, hal ini akan berdampak pada ekosistem hutan yang rusak dan sosial-sosial hutan yang tidak bekerja, seperti menyerap air hujan dan sebagainya. Nah, di sini merupakan salah satu saran ataupun masukan bagi kita dan pemerintah terutama bagi masyarakat Jawa Tengah, apabila ingin mendapatkan hasil dalam jangka panjang, ada baiknya kita menjaga kelestarian, terutama hutan-hutan yang menjadi pokok penebangan seperti hutan kayu pertukangan tadi. Pada setahu saya, kayu jati itu memiliki masa yang lumayan lama untuk ditebang sebagai kayu jati pertukangan. Apabila orang yang mengelola atau menebang kayu jati tersebut tidak hanya ingin menebang saja, tidak mau melakukan penanaman ulang, maka ini akan berdampak pada keberlangsungan hutan dan keberlangsungan di masa yang akan datang. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami mengenai materi hutanan dan presentasi paper dari hasil diskusi kami. Selanjutnya, kami akan membuka sesi tanya-jawab. Pada sesi tanya-jawab yang pertama ini, kami memberi kesempatan bagi tiga orang penanya yang mana teman-teman dapat menggunakan fitur rest hand ketika bertanya, harap menyebutkan nama dan nomor absen. Baiklah, boleh yang ingin bertanya menggunakan rest hand, teman-teman? Silakan, yang ingin bertanya, saya disuruh terakhir. Silakan, yang mau duluan. Di sini ada Mas Dewa Ardiansah. Boleh mengajukan pertanyaannya? Silakan, Mas Dewa. Baik, terima kasih atas waktunya, Mas Anung. Yang mau saya tanyakan adalah tadi dijelaskan ketika volume rata-rata kayu yang tinggi merupakan indikator waktu yang tepat untuk mengembang pohon. Seperti yang kita ketahui, hutan juga memiliki siklus seperti gelombang yang naik turun tadi. Nah, bagaimana cara kita bisa memaksimalkan cara untuk membuat volume rata-rata kayu itu semakin tinggi pada hutan yang sama? Karena akhir-akhir ini justru hutan sedikit menurun. Rata-rata kayu itu saya justru menurun. Terima kasih. Baiklah, saya mengulang pertanyaan dari Mas Dewa tadi. intinya Mas Dewa menanyakan bagaimana cara membuat suatu hutan yang sama mempertahankan tingkat dari pertumbuhan hutan atau dari penembangan hutan tersebut. Benar, Mas Dewa? iya, mudahnya seperti itu. Terima kasih. Selanjutnya ada Mas Ferdinand Hari Agung yang sudah menggunakan fitur resen. saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya kepada kelompok kehutanan. Menurut pendapat kalian dengan meningkatnya kepadatan populasi penduduk serta semakin langkanya lahan pertanian bagaimana cara mengelola hutan yang baik untuk ke depannya? Terima kasih. Cukup sangat jelas dari pertanyaan Mas Agung. Terima kasih kami ucapkan. Selanjutnya satu lagi dari ini tadi sudah dua cowok kita coba yang cewek dari absen nomor delapan Mbak Anissa Sekar saya persilakan. Nah saya karena Mbak Anissa Sekar sedang kesusahan sinyal dia menuliskan di sini ingin izin bertanya seperti yang kita ketahui hutan di Indonesia mengalami penurunan luas dan kerusakan hutan dari tahun ke tahun. dan terus bertambah setiap tahunnya melihat kondisi yang demikian apa peran pemerintah dan masyarakat untuk menjaga penurunan luas dan kerusakan hutan? Jika ada peraturan dan kebijakan untuk menjaga penurunan dan kerusakan hutan apakah menurut Anda sudah efektif dalam menjaga hal tersebut? Terima kasih pertanyaannya untuk Mbak Anissa dan teman-teman seperti Mas Dewa dan Agung sudah bertanya beri waktu sebentar untuk kami mendiskusikan jawaban dari pertanyaan teman-teman. Ayo, raise hand-nya bisa sudah diturunin ya Mas dan Mbak-nya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Baiklah teman-teman terima kasih sudah mau menunggu kami berdiskusi sebentar tadi. Berhubung tempat Mbak Tiara tadi masih azan saya akan menjawab terlebih dahulu pertanyaan dari Mbak Anissa Sekar tadi yang menanyakan di Indonesia tadi sudah ada nggak sih kebijakan untuk perlindungan dan agar hutan itu tidak hilang karena akibat digunakan terus meneruskan dan apakah kebijakan tersebut efektif berdasarkan sejarahnya ya berdasarkan undang-undang nomor 41 tahun 1999 itu sudah dijelaskan bahwa di sana terdapat peraturan-peraturan ataupun kebijakan-kebijakan yang dimana peraturan tersebut digunakan untuk perunan luas lahan seperti reboisasi dan cara pengelolaan lahan lahan hutan maksudnya nah apakah peran dari masyarakat dan pemerintah di sini itu efektif menurut saya pemerintah di sini itu adalah bagian ataupun suatu yang membuat suatu regulasi namun efektif atau tidak efektifnya itu kembali kepada masyarakat itu sendiri apabila Mbak Sekar bertanya kepada saya apakah efektif atau tidak menurut saya belum efektif karena masih banyak dari masyarakat-masyarakat Indonesia yang merasa seperti acu dan tidak acu terhadap pelastarian hutan merasa abai tentang pentingnya hutan tersebut dan apabila ingin efektif untuk pelindungan hutan dari penguasa lahan dan sebagainya ini masyarakat itu harus merasa memiliki hutan tersebut harus merasa bahwa hutan itu penting balik lagi ke kesadaran masyarakat itu sendiri saya sedikit cerita di sini di daerah saya itu ada yang namanya suatu bukit bukitnya itu namanya Bukit Selap Bukit Selap itu masih benar-benar hijau banget belum ada penembangan dulu pernah saya diceritakan oleh oleh guru saya ketika saya SD dulu itu sempat ada suatu oknum yang melakukan penembangan liar di hutan di sekitaran hutan bukit Selap tersebut nah namun apa yang respon dari masyarakat sekitar masyarakat sekitar itu akhirnya tahu dan akhirnya menghadang mobil tersebut dan tidak tanggung-tanggung masyarakat itu bahkan mengeroyok sampai penembangnya itu benar-benar meninggang semenjak saat itu tidak ada lagi ataupun oknum-oknum yang berani menebang pohon di sekitaran hutan bukit Selap tersebut nah hal ini kan sebagai contoh menunjukkan apabila masyarakat itu sadar akan pentingnya hutan masyarakat itu akan secara tidak langsung akan memantau kondisi sekitarnya dan akan menjaga seperti yang dilakukan oleh masyarakat sekitar walaupun caranya terbilang sangat ekstrim mungkin seperti itu apakah sudah menjawab pertanyaan dari Mbak Sekar terima kasih selanjutnya akan dijawab pertanyaan lainnya oleh teman saya baik terima kasih saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Mas Dewa jadi yang ditanyakan tadi adalah cara untuk meningkatkan atau memperbesar volume rata-rata kayu pada hutan yang sama nah itu cara yang dapat dilakukan itu diantaranya yaitu bisa menambahkan hormon kepada tumbuhan tersebut hormon di sini maksudnya kan hormon bisa dihasilkan dari dalam tumbuhan itu sendiri ataupun bisa dari luar ditambahkan hormonnya nah hormon ini bisa menunjang perkembangan dari hutan contohnya yaitu hormon sitokinin yang berfungsi untuk mempercepat pembelahan sehingga volume hutannya itu bisa tumbuh sedikit lebih besar daripada yang biasanya kemudian yang kedua itu kita bisa menggunakan pupuk nah di dalam pupuk itu kan terdapat unsur hara yang bisa membantu perkembangan dari pohon-pohon tersebut nah pupuk di sini bisa berasal dari pupuk organik maupun pupuk yang anorganik namun lebih disarankan gunakan pupuk organik karena sedikit bahan kimianya atau lebih alami untuk pertumbuhan pohon itu lebih bagus nah kemudian pupuk yang biasa digunakan atau unsur-unsur hara yang penting untuk pertumbuhan tanaman itu diantaranya ada nitrogen phosphor dan juga kalium gitu kemudian ada juga unsur hara lainnya namun yang paling penting adalah tiga tersebut nah di sini untuk perkembangan volume pohon itu juga dipengaruhi oleh sinar matahari suhu dan juga air nah seperti yang kita ketahui sekarang ini kan sudah terjadi global warming jadi pemanasan global itu juga mempengaruhi pertumbuhan dari pohon itu sendiri sehingga tumbuhnya itu bisa jadi tidak secara maksimal gitu tapi hal ini juga bisa diatasi dengan kita memberikan asupan hormon kemudian pupuk dan juga bisa dilakukan penambahan siraman air gitu kalau misalkan sudah terjadi kemarau yang berkepanjangan ataupun tidak turun hujan yang dalam waktu yang cukup lama itu bisa dilakukan penambahan penyiraman air nah terus dalam melakukan penyemprotan pupuk atau hormon ini itu kalau dilakukan secara manual dari pohon ke pohon itu kan membutuhkan waktu yang cenderung lama karena biasanya kan butan itu memiliki luas yang sangat luas ya jadi bisa dilakukan dengan menggunakan drone sprayer gitu menggunakan teknologi yang terbaru sehingga bisa lebih cepat gitu proses untuk pemupukannya sehingga bisa lebih optimal seperti itu apakah sudah menjawab pertanyaannya Mas Dewa sudah cukup menjawab terima kasih Mbak Tiara sama-sama untuk selanjutnya mungkin teman-teman akan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikutnya Oke selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Ferdinand Ferdinand bertanya bagaimana cara mengolah lawatan dengan baik dengan melihat kepadatan penduduk yang semakin meningkat serta lahan yang semakin lahan pertanyaan semakin berkurang semakin berlangka nah sebenarnya banyak cara yang bisa kita lakukan seperti yang saya jelaskan di powerpoint atau teori di powerpoint teori sebelumnya bahwa pemamatan hutan ini bukan hanya bisa sekedar pemamatan kayu tapi bisa juga hasil non-kayu jadi kita bisa menyadarkan masyarakat kalau sebenarnya hutan ini bisa dimanfaatkan secara non-kayu seperti getah kayu putih lebah dan lain-lainnya tanpa mengambil lahan dari hutan tersebut itu yang pertama yang kedua dari sisi pengambilan lahannya dibutuhkan kreativitas kreativitas yang tinggi sebenarnya seperti kerjasama dengan masyarakat pemerik lahan revitalisasi perusun-perusun dan lainnya dan juga kita bisa dengan cara debang pilih atau juga dengan revitalisasi memang kita tahu dari artikel-artikel banyak yang bilang di tahun 2045 diperkirakan bahwa populasi penduduk ini akan meningkat 63,8 juta dari tahun 2015 nah itu pun menjadikan Indonesia sebagai nomor 4 dengan negara dengan penduduk yang tertinggi kepadatannya nah upaya yang bisa lakukan selain pengelolaan usaha dengan baik itu ya kita seperti yang kita dengar dari pemerintah yaitu pencanangan rumah susun atau public housing yang sudah dicanangkan oleh pemerintah jadi public housing ini sudah dicanangkan sebagai mayor project atau project besar dari tahun 2020 sampai 2020 mungkin itu dari saya untuk menjawab pertanyaan mas dari mas agung jawaban dari mas Geralddy apakah sudah memenuhi pertanyaannya sudah cukup memenuhi terima kasih Geralddy sama-sama mas agung terima kasih juga pertanyaannya sebelum membuka sesi pertanyaan yang akan ada alangkah lebih baiknya kita kembalikan dulu kepada Pak Bondi untuk mereview dari hasil presentasi yang sudah dijalankan kelompok kami Pak Bondi baik terima kasih Pak Anom dan teman-teman semua yang sudah bertanya dan juga sudah menjawab mempresentasikan ada komen juga sekaligus ada pertanyaan yang pertama tadi sarannya kan masalah perbaikan lingkungan ya menjaga namun saya lihat tadi papernya bukan untuk bagaimana cara menjaga jadi kayaknya enggak pas sarannya enggak sesuai sama papernya yang pertama itu karena biasanya apa saran itu biasanya berhubungan sama papernya kalau papernya mungkin menunjukin terdapat kerusakan di sini sarannya adalah memperbaiki kerusakan itu oke tadi papernya kan melihat berapa penting sumber daya hutan bagi masyarakat jadi papernya enggak pas tadi kalau sarannya seperti itu itu yang saya lihat yang kedua ini saya mau nanya sama grupnya gitu ya secara itu udah oke tadi ya saya lihat berarti lebih banyak menggunakan buku Pak Fauzi ya daripada buku Pak Beri kayaknya kalau saya lihat tadi namun pertanyaan saya itu tadi kelas yang pagi presentasinya mirip banget gitu ya walaupun ada beberapa perbedaan gitu ya mulai dari pendahuluannya gitu ya sampai belakangnya gitu ya kecuali papernya papernya juga sama Jawa Tengah tapi beda oke lah kalau papernya agak beda gitu ya nah pertanyaan saya ada hubungan apa nih sama sama teman-teman yang pagi ada kerjasama enggak sama kelas sebelumnya atau memberikan enggak presentasinya ke kelas sebelumnya itu aja sih pertanyaan gitu karena saya lihat kok mirip gitu ya sampai kata-katanya itu kelihatannya mirip sekali gitu pak memang enggak 100% sama bedanya berbeda gitu teman-teman saya ngerasa kok ada yang sama banyak gitu silahkan ada respon enggak mohon maaf pak kalau dari slide presentasi itu memang 100% kami membuat sendiri gitu peran-duanya ada di ini pak buku ekonomi sumber daya alam dari situ dan juga dari powerpoint beberapa dosen termasuk juga apa namanya punya kakak tinggal sebelumnya itu ada yang beberapa kami ambil dan juga kami gabungkan gitu pak jadi kami tidak ada sedikitpun meniru dari kelas lain oke memberikan enggak ke kelas lain kalau dari kelompok kami tidak ada yang memberikan sama sekali pak jadi kemarin itu setelah selesai kemudian langsung kami submit ke LMS dari masing-masing mahasiswa oke coba saya tanya satu-satu ya mbak Tiara bilang enggak mas Anung bilang memberikan atau enggak kalau dari saya sendiri saya tidak memberikan karena kami mengerjakan PPT ini baru selesai sekitar pukul 8 atau 9 malam tadi langsung kami submit di portal LMS setelah itu saya mempelajari untuk presentasi hari ini enggak ada masih ke kelas lain pak oke mas Gerald memberikan atau enggak kalau dari saya sendiri tidak ada pak saya juga enggak pernah ada kenal kawan dari teman pagi atau teman mana oke siapa lagi mas Afman gimana merasa memberikan atau enggak tidak pak jadi sebenarnya PPT ini kami buat awal kali itu waktu semenjak minggu pertama kan waktu itu di LMS tulisannya kehutanan panas semenjak itu kita udah mulai nyusun PPT ini pak untuk jaga-jaga ini yang cari materinya saya sama tiara terus yang betul-betulnya saya jadi terus kami sempurnakan lagi akhirnya kemarin selesai terus kami kemurkan di LMS langsung pak tidak ada saya memberi ke kelas lain oke baik saya percaya aja ya karena tadi saya ngeliat kok agak sama gitu kayak dejavu gitu saya ngeliatnya dejavu kemirip banget gitu ya walaupun ada beberapa yang dirubah gitu ya tapi saya percaya kalau memang enggak ya udah enggak 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 apa-apa gitu ya baik itu aja ada lagi yang mau didiskusikan saya enggak saya lihat presentasinya lumayan bagus gitu ya walaupun mungkin saran saya mungkin ya saran saya untuk yang ke depan kali ya bukan yang ini yang ke depan baca juga punya buku Pak Beri gitu ya karena buku Pak Beri itu juga ada yang enggak ada di bukunya Pak Fauzi ataunya tadi bagaimana sih kalau misalkan ada peningkatan dari ekologi gitu ya bagaimana grafiknya kalau ada peningkatan dari ekologi terusnya di buku Pak Beri juga ada tadi kan teman-teman melakukan ada namanya clear cutting clear cutting nah gimana tuh costnya kalau mau menggunakan clear cutting ataupun multiple cutting nah itu ada juga jadi saran saya nanti teman-teman bisa baca juga punya buku Pak Beri gitu ya saya juga udah upload yang dari dosennya ya baru bisa dibuka nanti jam 1 ya nah untuk kelompok apa minggu depan itu air kalau enggak salah ya tentang air ya harapan saya dibaca juga buku Pak Fauzi dan juga buku Pak Beri lalu teman-teman diskusiin gimana yang baiknya cara menampilkannya gitu ya mungkin kalau ada 4 orang 2 orang bisa baca buku Pak Fauzi 2 orang bisa baca buku Pak Pak Beri terus diskusi gimana nih cara yang baik menampilkannya biar saling melengkapi gitu ya namun tadi sudah oke tadi sudah baik lalu kalau masalah papernya ini datanya itu ngambilnya gimana ya kami menggunakan data sekunder Pak dari BPS Jawa Tengah oke oke baik ya sudah lah ya sudah boleh ya karena kalian mungkin waktunya terbatas namun sekali lagi ini papernya sangat sederhana sekali ya sangat sederhana sekali mungkin masih banyak yang bisa dioptimalkan gitu ya masih banyak yang bisa dioptimalkan gitu ya analisisnya masih banyak yang bisa dilakukan gitu kan dari hal tersebut baik itu aja dari saya kita ketemu lagi minggu depan ya terima kasih semuanya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam waalaikumsalam mohon izin Pak mohon izin Pak Bundi izin bertanya Pak ada yang mau bertanya gimana iya Pak jadi saya dari perwakilan kelompok perairan Pak kebetulan kemarin hari Jumat saya sudah menghubungi Bapak ini penelitian dari kelompok perairan ini mau menggunakan teknik wawancara ke PDAM Plora kebetulan kami sudah mencoba menghubungi PDAM Plora untuk kebutuhan data dari penelitian tapi dari PDAM Plora kemarin meminta surat pengantar dari PKN saya menghubungi sekretar tolong untuk dibuatkan surat pengantar lalu Mbak Rissa minta tolong saya untuk berdiskusi dulu sama Pak Bundi untuk membicarakan mengenai surat pengantar yang nanti diajukan ke jurusan jadi ini kami cari kelompok perairan ingin meminta bantuan Bapak untuk membantu membuat surat pengantar Pak oke ya tadi kemarin saya lihat ya saya belum respon karena saya pengen belum tahu sekarang kan kondisinya lagi tinggi banget COVID ya bagaimana bentuk wawancaranya kalau tata muka kayaknya terlalu beresiko saya nggak akan berikan waktu saya nggak akan berikan nggak akan berboleh namun kalau boleh pakai zoom mungkin masih oke bagaimana bentuk wawancaranya nanti oh iya Pak kemarin kami udah mencoba menghubungi lewat kontak di websitenya kemudian menghubungi lewat email sejauh ini Pak kalau misalnya nanti mau kita zoom nanti saya cuman diskusikan dengan perwakilan dari PDAM Plura Pak yang pasti tidak tatap muka Pak kami Pak oke baik gini aja jadinya ya apa namanya karena waktunya kalian kan udah tinggal minggu depan ya harusnya wawancara kalau mau dilakukan udah beberapa minggu yang lalu ya gitu ya jadi gini aja nanti kontak saya lagi saya mandatangani tapi kalian jaga protokol ya nggak boleh tatap muka gitu ya nggak boleh tatap muka kalau mau zoom boleh gitu ya dan saran saya karena kalian ternyata baru menghubunginya lewat website dan baru email baru kemarin biasanya dia akan cari waktu tuh waktunya takutnya nggak nyampe sampai minggu depan gitu ya jadi kalian cari juga alternatifnya kalau nggak dapat wawancaranya baiknya seperti apa gitu ya jadi paralel aja oke baik yaudah itu aja ada lagi yang mau ditanyakan sudah mbak baik terima kasih ya pak ya oke baik ya sudah ya kalau sudah nggak ada itu aja kita ketemu lagi minggu depan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih pak selamat menikmati